4Digi Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Forum Digital BUMN bekerjasama dengan Kementerian Badan Usaha milik negara kembali digelar. Pertamina berhasil membawa pulang penghargaan di bidang inovasi digitalisasi. 4Digi Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Forum Digital BUMN bekerjasama dengan Kementerian Badan Usaha milik negara kembali digelar. Pada acara tahun ini, Pertamina berhasil membawa pulang penghargaan di bidang inovasi digitalisasi. Pertamina meraih penghargaan juara 3 kategori Revenue Generation pada BUMN Technology Adaptation Award di acara 4Digi Summit 2024. Penghargaan diperoleh melalui Digital Twin Project Initiative, I-Square in Saka Energy Indonesia dari Subholding Gas. I-Square yang diimplementasikan di PGN Saka Energy merupakan teknologi untuk mendorong Pertamina mengefisiensikan aspek operasional, sekaligus platform engineering pada proses bisnis hulu. Direktur penunjang bisnis Pertamina, Eri Widias Tono, menyatakan penghargaan ini merupakan pengakuan atas inovasi digitalisasi yang berhasil dilakukan Pertamina dalam mendorong transformasi bisnis melalui adaptasi teknologi. Pertamina telah menerapkan digitalisasi di berbagai lini bisnis dari hulu ke hilir, salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Beberapa pemanfaatan digital yang sudah dilakukan Pertamina, mulai dari hulu hingga hilir, antara lain, misalnya kalau di sisi hulu kita sudah memanfaatkan AI untuk meningkatkan produksi minyak. Saat ini Pertamina sedang mempersiapkan digitalisasi SPBU dan penggunaan LPG gas. Nah, di situ juga kami sudah memanfaatkan teknologi AI di dalam siapa memilih seandainya nanti pemerintah menugaskan Pertamina untuk melakukan pengaturan siapa yang berhak, siapa yang tidak. Pertamina sudah siap untuk melakukan itu secara digitalisasi. Harapannya adalah transformasi digital itu sendiri. Bagaimana digitalisasi itu menjadi revenue source. bukan hanya cost center, tapi juga bagaimana ini mengakselerasi dari bisnis. Pertamina sebagai BUMN pemimpin di bidang energi, senantiasa aktif dalam transformasi digital, menunjukkan komitmennya mengadopsi teknologi modern. Dari Jakarta, Herut Riuniarto, Ainews melaporkan.